Intro Halo guys, selamat datang di Mboksum Youtube Channel Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Youtube ini Supaya terus berkembang dan aku makin semangat Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari aku Kali ini aku mau bikin sambal jengkol yang super pedes banget Tapi rasanya mantul banget ya guys Jadi ini enak banget dimakan sama nasi masih anget-anget Dijamin menghabiskan nasi di rumah kalian ya guys Kalau gak percaya kalian bisa aja langsung cobain di rumah Oke langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya Pertama aku udah siapkan bahan-bahannya Aku siapkan jengkol Ini menggunakan 1.4 kg jengkol aja Kemudian untuk bumbunya ada cabai merah Cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih Aku juga tambahkan dengan daun jeruk Disini aku mau blender semua bumbunya Aku juga mau tambahkan minyak supaya teksturnya lebih halus Untuk jengkolnya aku mau potong-potong tipis kayak gini aja Karena ini jengkolnya masih muda Jadi rasanya lebih keriuk dan tidak alot Terima kasih telah menonton! Kalau jengkolnya udah selesai dipotong semua Langsung aja mau aku goreng sebentar Ini supaya jengkolnya ampuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nggak perlu sampai jengkolnya kering Kalau jengkolnya udah empuk dan kulitnya ini sedikit layu Langsung aja diangkat Selanjutnya tumis bumbu sampai matang Tunggu aja sampai bumbunya ini matang Dan mengeluarkan minyak Terima kasih telah menonton! Jangan lupa masukkan daun jeruk yang tadi udah disiapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau bumbunya udah matang Langsung aja masukkan cengkolnya Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Aku juga mau tambahkan dengan sedikit air karena ini teksturnya terlalu kering Jadi biar nanti bumbunya bisa benar-benar meresap Tambahkan dengan penyedapan Rasa, garam, tambahkan juga dengan gula pasir supaya pedasnya ini tidak terlalu jahat gitu ya guys Jadi untuk membalance rasanya aja kita tambahkan sedikit gula pasir Tunggu sampai airnya ini asar dan bumbunya benar-benar meresap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa koreksi rasanya Kalau rasanya udah pas bisa langsung diangkat dan siap untuk disajikan Nah sambal jengkol super pedas alaku udah jadi rasanya mantul banget ya guys Jadi wajib banget kalian coba di rumah Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!